Halo, calon orang sukses mau bikin NPWP ya Gue bakal bahas caranya secara lengkap disini Tapi sebelum itu, rule the intro Untuk yang mungkin baru mau daftar dan belum tau sama fungsi NPWP Gue bahas dikit nih Fungsi NPWP itu lumayan banyak ya Soalnya ada jenis-jenisnya juga Ada NPWP buat pribadi NPWP badan usaha dan lain-lain Bahkan di AdSense juga sekarang mengharuskan kita untuk membuat NPWP Supaya gak kena potongan pajak yang gede maksud gue Buat lo yang channelnya udah monet pasti paham lah ya Secara umum, NPWP dibuat dan dimiliki seseorang untuk terhindar dari denda Akibat tidak membayar pajak wajib Kemudian syarat pengajuan kredit Syarat untuk membuat izin usaha Dan juga syarat untuk urusan pencairan dana proyek negara Nah untuk mendaftar secara offline itu syaratnya lumayan banyak Radari berjuga harus fotokopi-fotokopi lagi Kalau online itu lebih hemat biaya dan waktu Karena tinggal ketik-ketik aja di HP atau di laptop PC Kamu harus menyiapkan KTP, surat izin usaha Kalau mau bikin usaha Dan untuk mendaftarkan NPWP kita secara online itu cukup dengan niapin KTP Kartu keluarga sama surat izin usaha Kalau keperluannya emang mau kesana Silahkan akses situs irach.pajak.go.id Di beranda situsnya, klik tulisan biru bertuliskan daftar Untuk membuat akun terlebih dahulu Di sini, silahkan isi email dan isi kapta Mengikuti yang tertulis di kanan atas formulir ya Misal udah kelar, klik daftar Kalau udah ada keterangan begini Sekarang kita klik tutup dan buka email kita yang di input tadi Di email akan dikasih interaksi panjang untuk kita baca Dan kita bisa klik aja tulisan berwarna biru Boleh yang pertama atau yang kedua Nah, di halaman munculan Kita akan mengisi data yang nantinya tersantum permanen di NPWP Untuk jenis di sini gue pilih pribadi Karena untuk keperluan sendiri memang Isi nama sesuai KTP Lalu alamat email yang akan kita gunakan permanen dan selalu aktif Untuk menerima update di sini Kalau gue, gue isi dengan email yang sama Dengan yang gue daftarin di awal tadi Biar nggak ribet Di bawahnya, silahkan buat password Yang kita gunakan untuk selalu login Nomor HP diisi dengan nomor aktif Dan bisa digunakan selalu Bagian bawahnya silahkan kamu pilih Dengan pertanyaan serta jawaban Yang bisa kamu ingat suatu saat nanti Ini fungsinya adalah untuk bisa memulihkan akun kita Jika suatu saat dibajak atau kita sendiri yang lupa passwordnya Isi juga kapta yang ini ya Samain dengan di atas kanan formulir Kalau udah, langsung klik tombol daftar Dan sekarang kita buka lagi email yang kita input ke akun Sama kayak tadi, kita klik tulisan biru untuk verifikasi Sekarang kita bisa login atau masukin email dan password Yang kita input di pendaptaran barusan Masukkan juga kapta yang diminta Dan selesai login Di sini ada arahan step by step yang harus kita lewati Yang masing-masing harus sesuai dengan data resmi yang udah kita punya sebelumnya Di dokumen yang resmi yang sebelumnya udah jadi Kayak KTP Kesepuluh langkah itu meliputi kategori wajib pajak Yang bisa kita pilih sesuai kebutuhan Kalau gue disini, gue pilih orang pribadi Karena NPWP gue fungsinya cuma buat sendiri Disesuaikan dengan kondisi kalian masing-masing ya Untuk formulir checklist di bawahnya Pilih yang pertama, yaitu pusat Scroll ke bawah Dan di bagian keluarga negaraan Silahkan pilih WNI Kalau udah, silahkan scroll ke bawahnya Dan di sini ada dua formulir kosong untuk diisi Di bagian atas, silahkan isi dengan nick dari KTP Sementara yang di bawah ini, isi dengan nick dari kartu keluarga Kalau serasa udah bener nomor induk kependudurannya Klik tombol cek Kalau bener, dia akan muncul keterangan validasi sukses Sekarang silahkan klik tombol next Di langkah lanjutannya Silahkan isi identitas wajib pajak Meliputi nama yang harus kita buat sama dengan yang tertera pada KTP Sementara untuk gelar, kosongin aja Kecuali kamu punya gelar khusus yang udah didapatin Seperti insinyur, atau dokter XTD, dan lain-lain Sementara untuk formulir bawahnya adalah tempat dan tanggal lahir Isi sama persis dengan data asli kamu juga ya Scroll ke bawah Dan akan terbuka banyak formulir lagi Di sini isi status pernikahan dengan keadaan aslinya kamu Kalau gue ya pasti belum kawin Sementara bagian kebangsaan pasti isi dengan Indonesia Untuk Nick, ini kita isi dengan yang tertera pada KTP lagi Buat nomor telpon itu kosongin aja Langsung loncat ke nomor handphone dan isi dengan yang sama kayak tadi Intinya yang aktif dan bisa diakses selalu Begitupun dengan formulir email Untuk fax itu silahkan kosongin aja Dan langsung klik tombol next lagi Di bagian ini harus diisi dengan keadaan yang kamu punya sekarang Atau status kamu Bekerja sebagai apa dan penjelasannya juga Karena bisa dibilang gue adalah content creator Anjay content creator Jadi gue isi kayak begini nih Klasifikasi lapangan usaha gue pilih pegawai swasta Jangan lupa juga checklist pekerjaan dalam hubungan pekerjaan Dan di uraian pekerjaan gue tulis content creator Anjay content creator lagi Di bagian bawahnya checklist juga kegiatan usaha Dan klik formulir membuat konten Kemudian isi dengan bagian yang kamu lakukan dalam pekerjaan Kalau gue, gue isi dengan keterangan membuat dan mengolah konten Scroll lagi ke bawah Dan untuk merek dagang atau usaha Silahkan disesuaikan juga dengan keadaan Kalau gue disini merek dagang atau perusahaan gue kosongin Sementara untuk bagian memiliki karyawan Di checklist tidak Karena gue gak punya ini Dan memang pemakaian gue pribadi Pekerjaan gue semua pribadi Di bawahnya Pilih pencatatan dan format tahun buku itu 1 per 12 Nah ketika kita klik klasifikasi lapangan usaha Dia akan terbuka banyak banget Disini silahkan kamu cari yang sesuai dengan apa yang kamu kerjakan sekarang Sebagai contoh gue cari dan pilih reproduksi media rekaman film dan video Ingat ya Ini disesuaikan dengan yang kamu kerjakan Jangan sama Kecuali profesi kita memang sama Untuk pekerjaan bebas itu silahkan di checklist juga Dan isi bagian pekerjaan bebas dengan profesi lepas kalian Klasifikasi lapangan usahanya juga sama ya Diisi dengan yang kaya sebelumnya Sekarang klik tombol next Di step keempat Kita akan mengisi data pribadi Yaitu tentang alamat tempat tinggal kita Bagian ini gue rasa lo bisa handle sendiri ya Jalan silahkan diisi dengan alamat arah ke rumah kita Blok juga Begitupun nomor RT RW Kode wilayah dan kelurahan atau desa Di bawahnya juga demikian Klik tombol next kalau udah Nah disetap ini sebenarnya juga lumayan gampang Tinggal checklist tulisan sama dengan alamat tempat tinggal Menurut keadaan yang sebenarnya Tapi itu kalau kamu masih tinggal sesuai dengan yang tertera di KTP Kalau udah pindah ya silahkan isi manual aja Kalau udah silahkan klik next lagi Di langkah ketujuh ini sebenarnya sama kayak step sebelumnya Cuma kita akan mengisi tempat atau wilayah sesuai dengan alamat kita bekerja Kalau kamu kerja dari rumah kayak gue Ya bisa langsung klik checklist di keterangan sama dengan alamat tempat tinggal menurut keadaan sebenarnya Pada bagian yang atas Kalau kamu kerja di kantor Ya silahkan isi alamatnya dengan alamat tempat kamu bekerja tersebut Dan klik next Di bagian bertuliskan info tambahan ini Kita bisa isi dengan informasi sesuai gaji kita Silahkan di checklist sesuai dengan yang kita dapetin Gaji kita per bulan maksudnya Sebagai contoh gue isi dengan yang pertama Yaitu kurang dari 4,5 juta Karena ya memang Duit atau gaji dari youtube itu gak tetap Bisa naik banget Bisa turun banget Kalau udah silahkan klik next Di langkah 8 tentang persyaratan Akan kita selesaikan dalam 1 kali klik Dimana kita bisa langsung ngeklik tombol next Di penghujung juga gak ribet Kita checklist benar dan lengkap Kemudian checklist juga bagian akan melaksanakan hak dan kewajiban Sementara yang bawahnya biarin kosong aja Tentunya kita tinggal klik tombol next Dan masuk ke bagian benar-benar penghujung Yaitu langkah nomor 10 Nah yang ini bisa kita baca-baca aja sebentar Sebelum benar-benar selesai Supaya kamu bisa paham juga sama peraturan yang nyeret NPWP Kalau kamu udah ngerasa paham silahkan checklist yang pertama Yaitu dikenai pajak sesuai ketentuan Peraturan pemerintah nomor 23 2018 Dimana ini artinya kita akan dikenai 0,5% dari setiap penghasilan bulanan yang kita dapatkan Terakhir silahkan klik tombol simpan Di pop up konfirmasi Pilih aja iya Nah sekarang kita akan masuk ke dashboard utama Silahkan scroll ke bawah dan disitu ada tombol request token Silahkan klik tombol bertuliskan minta token Isi kaptanya Klik submit dan setelah itu kita buka email kita yang terhubung tadi Disini ada nih token yang dimaksud Silahkan copy dan balik ke dashboard pajak tadi Klik tombol kirim permohonan Checklist keduanya dan di bawahnya silahkan paste Atau masukin token yang dikirim dari email tadi Kalau udah kelar tinggal klik tombol kirim dan proses pendaftaran Akan maksud gue udah berlangsung Kalau udah kelar tinggal klik tombol kirim dan proses pendaftaran udah berlangsung Kalau mau ikut survey dari situsnya silahkan klik ikutin survey Dan kalau nggak mau klik lewatkan aja Dan yang tadi statusnya lengkap akan berubah menjadi verifikasi Sekarang NPWP kita udah jadi Nomornya juga udah tertarah nih Dan beberapa waktu kemudian kita juga akan mendapatkan cetakan kartu NPWP kita Untuk periksi elektronik di email yang terhubung kayak gini Jadi pastiin email yang kamu masukin itu adalah email pribadi yang aktif kamu gunakan Bisa diakses kapanpun Sementara untuk kartu fisiknya itu akan menyusul Jadi silahkan ditunggu aja Pasti akan dicetak dan dikirimkan ke alamat kamu Ribet nggak? Nggak sih harusnya tinggal pengisian datanya aja yang harus bener-bener palit Dengan yang udah tertarah di dokumen resmi sebelumnya Yang terbitan pemerintah Kayak RTP, surat izin usaha, dan kartu keluarga Semoga bermanfaat Daaah Terima kasih.